alat seperti ini dan juga potensio bisa menerima secara digital saya cuma bisa ketawa aja karena nggak mungkin ya tuner ini analog bisa menerima sinyal digital ya terkecuali pakai ini dan juga ini baru bisa ya warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini kita bahas lagi tentang video sender dari RF PCD jadul ya Nah di sini saya akan menjelaskan kembali untuk cara pemasangannya nah ini sudah kita rakit ini untuk tegangannya menggunakan 5 volt ya Nah di sini sini ada empat ya ada empat kaki atau empat pin nah disini untuk posisi seperti ini di atas untuk PCB nya nah di kaki ini untuk ground ya untuk ground dan kaki yang kedua ini untuk video kaki ketiga untuk tegangan 5 volt dan untuk kaki yang keempat untuk audio ya jadi urutannya ground video tegangan 5 volt dan disini untuk audio ya untuk audio di kaki 4 urutan dari atas ya Nah ini untuk antena ya ini bisa digunakan untuk antena atau juga bisa langsung ke RF tuner ya langsung dicolok dari sini menuju tuner ya nah tunernya bisa dicolok langsung ke sini ya menggunakan kabel kabel antena dan disini untuk kabel PCD ya jadi kabel PCD nanti disambung ke RF ini ya kalau misalnya masih menggunakan tuner analog ini nah seperti itu ya pemasangannya nah nanti kita akan tampilkan untuk skema nya biar jangkauannya lebih bersih lebih jauh tapi saya sarankan jangan dipakai untuk komersil ya karena saya tidak menyarankan untuk komersil ini hanya untuk digunakan di rumah saja karena sangat berbahaya ya karena sangat berbahaya ya jika frekuensinya mencapai eh satu kilometer lebih ya karena untuk frekuensi jarak jauh bisa dikenakan denda ya jadi harus hati-hati menggunakan frekuensi seperti ini ya karena video sender ini tidak disarankan untuk jangkauan jarak jauh ya seperti misalnya untuk komersil untuk pemancar TV ini tidak disarankan karena ini untuk di rumah saja jadi tidak disarankan untuk jarak jauh ya kita merekomendasikan untuk di rumah saja jadi jaraknya jangan terlalu jauh karena akan berbahaya bisa bisa kena pasal ya kalau terlalu jauh kalau untuk dibawah 20 meteran enggak terlalu berisiko karena hanya digunakan untuk dirumahan saja oke sahabat kita akan lanjut kemarin pembahasan tentang video sender ini ya video sender ini kita akan coba pasang ke TV tuner ini kemarin belum ada yang bisa dipahami ya dan di video sebelumnya sudah kita rakit untuk TV tuner ini seperti ini bisa dilihat di video sebelumnya untuk tuner digital ini dan bagaimana supaya bisa dipancarkan ke alat video sender ini ini alatnya dari PCD bekas ya dan sekarang sudah jarang untuk RF ini kalau mau mencari biasanya di tukang luak banyak ya tapi harus teliti ya mencarinya alatnya seperti ini bisa memancarkan dan dalam radius tidak jauh ya cuman paling jauh 20 meteran lah 20 meteran kalau mau bagus bisa di cek di video ini yang tadi kita sudah berikan untuk skemanya dan kita langsung saja ke perakitannya ya nah disini untuk pin AP yang telah kita rakit kemarin kita tinggal buka saja untuk audio dan video nah disini untuk pin ground ya pin ground ada di sebelah sini ya nah ini untuk pin ground nah disini untuk video yang tadi yang tengah kita hubungkan ke pin kedua sudah ground ya nah yang ketiga ini untuk tegangan 5 volt nanti kita akan ambil dari USB ya nah ini kan ada sisa 1 berhubung ini kan mono jadi kita gunakan saja untuk ground ya ground kita tukar saja nah ground yang X ya yang kabel ada tulisan X dan kita gunakan yang satu kabel untuk tegangan 5 volt nah seperti ini kita tukar saja dari ke sini nah disini kita sambung ke 5 volt dari USB nah seperti ini ya nah tadi yang kita tukar itu warna bukan warna yang X ini ya yang ke ground ini kita cabut saja yang X yang X yang X yang X nah ini yang X ya kita sambung ke ground groundnya di sebelah atas nah sebelah sini ya groundnya sudah beres ya sudah beres ya seperti ini ini nanti bisa disambung ke RF antena ini dengan menggunakan 2 buah jack ya jack PCD dan juga jack antena ya nah jika sudah seperti ini kita siapkan dulu untuk kabelnya nah kita gunakan kabel AP aja ya untuk antenanya kita gunakan jangan yang kuning ya nanti curiga kita gunakan yang merah saja seperti ini ini untuk antena kita colokin ini untuk DC 12 volt kita tasang dulu ini banyak kabel ya kita asingkan dulu yang ini kita lanjut dan ini sudah kita persiapkan ini tanpa mencolok kemana-mana ya tanpa ada jalur AP yang terhubung ke TV ya kita coba nyalakan dulu nah posisi TV nya kita cari ke TV ini belum adaan ya nah untuk mensettingnya kita cari yang otomatis ya cari yang otomatis cari yang otomatis kita cari yang otomatis ya cari yang otomatis ya Hai ini antenennya kita coba dikataskan nah ini sudah ada ya jadi pencariannya itu di PHF ya PHFL eh bukan PFL PHF kita coba di cancel aja karena sudah menyimpan nah ini sudah menyimpan ya nah ini tanpa ada alat yang terhubung ke TV ya jadi kita hanya menggunakan antena sedikit aja seperti ini pemasangannya nah ini bisa dipindah ya bisa dipindah dari sini ini jaraknya lumayan 20 meter ya coba kita pindah dari sini nah ini pindah ya nah ini bisa pindah kalau dipijin remote mau pindah ya ini hanya menggunakan RF ini ya kita coba di kecilan ini cara pemasangan langsung ke sini ya jadi tanpa tegangan tanpa tegangan lagi ya jadi kita ambil lima voltnya dari pin USB USB ya nah caranya seperti tadi ya cukup simpel ini tidak ada kabel terhubung ke TV ya dan ini ya colokan apa ini ini cuma 6 antena ya cuman antena dan kalaupun dibuka kita pakai timah antenanya coba pakai timah kita coba pakai timah ya kita lihat ke TV-nya nah ini tanpa antena ya kita coba nah bagus kan nah ini dengan timah ya timah segini lumayan ya kalau mau bagus bisa lihat di skema sebelumnya tinggal pakai booster tapi saya tidak sarankan karena nanti frekuensinya akan lebih jauh ya kalau dipakai booster lagi nah lumayan bening ya lumayan bening walaupun antenanya pakai timah ini tidak terhubung sama sekali sama TV ya ini saya hanya memakai antena dan kalau ada yang bilang pakai tuner ini bisa menangkap digital berarti Anda hebat ya saya juga pakai tuner seperti ini kalau mau memakai tuner seperti ini bisa menangkap digital jauh dari kemungkinan ya untuk sahabat kalau ada seseorang yang memakai tuner seperti ini bisa menangkap digital hebat pokoknya hebat saya aja pakai ini kalau mau dipancarkan pakai ini baru bisa tertangkap sama TV-nya dan ini real ya 100% saya tidak ada settingan-settingan karena saya tidak mau membohongi rekan seperjuangan apa yang saya upload itu real ya ini tidak ada kabel sama sekali dengan TV-nya ini memakai RF memakai RF ya kita memakai antenanya timah nah oke sahabat disini sinyalnya lumayan ya dan di dalam sana juga sama ya ini tanpa kabal ya jadi kita hanya menggunakan ini caranya sama ya caranya sama ya disini RCTI disana juga RCTI ya cuma memakai antena timah lumayan jangkauannya nah kemarin saya sempat ada telepon dari yang mau nyepis katanya pakai alat seperti ini dan juga potensio bisa menerima secara digital saya cuma bisa ketawa aja karena gak mungkin ya tuner ini analog bisa menerima sinyal digital ya terkecuali pakai ini dan juga ini baru bisa ya saya juga analognya bisa menerima secara digital karena ada ini ya begitu kira-kira untuk logikanya kalau analog mau menerima secara digital pasti harus pakai RF ini baru bisa keterima dengan jelas ya oke sahabat semoga bisa bermanfaat ya tutorial dari kami jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax